Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan jadi solotan pemerintah. Presiden Joko Widodo pun meminta rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan untuk memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual. Presiden telah menugaskan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan DPR. Koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Hukum dan HAM dengan kawan-kawan di Balek ada koordinasi dan konsultasi agar mempercepat RUU ini. Yang ketiga adalah tim gugus tugas agar menyiapkan segera daftar inventarisasi masalah atau DIM. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan DPR untuk percepatan pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya sudah berproses sejak 2016. Kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR. Selain itu, kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak seperti organisasi atau tokoh agama dan adat, lembaga masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, media masa, demikian juga jajaran pemerintah, baik itu Kementerian Lembaga serta institusi pendidik hukum. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pada masa sidang selanjutnya, DPR akan memprioritaskan pada pembahasan RUU TPKS ini. Pada waktu BAMUS terakhir, itu rancangan undang-undangnya karena itu inisiatif DPR belum selesai. Nah, sehingga kita kemudian pada saat penutupan sidang itu belum bisa kita kemudian paripurnakan. Nah, kalau kita tidak melewati BAMUS waktu itu, kita takut nanti juga cacat hukum. Dalam masa sidang ke depan, kami akan prioritaskan untuk segera dibAMUSkan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surprise untuk kemudian kita bahas. Demikian.